Pasca banjir yang menimpa RT3 dan RT4 RW1 Kecamatan Benda, Kota Tanggerang, warga mulai membangun tanggul darurat dari material sederhana seperti semen, pasir, dan batu. Hal tersebut dilakukan warga sebagai inisiatif warga untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu banjir kembali datang. Banjir setinggi 50 cm yang menggenangi rumah warga pada Kamis hingga Jumat lalu merupakan banjir terparah yang pernah dialami warga setempat. Menurut keterangan warga, pembangunan proyek tol kunciran Bandara Soekarno-Hatta berdampak pada penyempitan Kalirawa Bokor yang berada di depan permukiman warga. Akibatnya saat hujan deras, kapasitas sekali tak mampu menampung debit air hingga meluap ke rumah warga. Ya waktu itu kalau banjir itu kan datangnya pagi. Cuman itu kan banjirnya makin gede-gede terus. Itu karena ada penyempitan kali di situ tuh, air itu nampung di sini, udah tumpah ke sini semua. Apalagi ada sedotan di belakang. Itu dia buang ke sini lagi. Tak hanya melumpuhkan aktivitas warga, banjir tersebut juga membuat warga menelan kerugian material hingga jutaan rupiah dan kerusakan perabot rumah tangga seperti kasur, lemari, sofa, serta pakaian. Hingga kini warga belum menerima bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah kota Tanggerang. Ya sebenarnya ya tolong diperhatikan aja pemerintah sama rakyatnya. Jangan dibegitukan saja maksud saya banjir itu. Kayaknya gara-gara banjir itu semua kontrak-kontrakan saya para budal. Dagang juga gak dagang. Jadi begitu aja saya mah, tolong diperhatikan aja saya mah. Kalau rumah itu udah gak keruan-ruan lah alat-alat mah tuh namanya para banjir tuh, udah pada busuk bawahnya. Banjir ya sekira-kira, ini udah enggak gak nyampe sedengkul, ini segini dah. Dengkul ke bawah dikit. Ya ini karena satu tanggulnya di jebol ini, ya kan. Ya kan mobil-mobil alat berat kan kemarin kan, itu-in itu tuh, tanggul yang belah sananya. Jadi tanggul yang belah hari jebol. Warga setempat berharap agar pemerintah kota Tanggerang segera bergerak untuk memberikan solusi terkait penyempitan Kali Rawobokor agar musibah serupa tak kembali terulang dan warga dapat kembali beraktifitas dengan normal.